Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robby Selamat datang di Youtube Channel saya Nah, pembahasan kali ini saya masih membahas tentang Open Journal System Yaitu bagaimana cara membuat tutorial Membuat header image ataupun gambar di header Tanpa terpotong seperti logo Nah, ini tutorial ini insya Allah akan bermanfaat Buat teman-teman yang baru mengolah jurnal Dengan menggunakan Open Journal System Yuk, silahkan disimak Videonya Oke, baik teman-teman semua Hari ini saya akan menjelaskan kembali tentang OJS Open Journal System tutorialnya Kali ini saya ingin memasukkan header ya Gambar header di sini Mungkin tampilannya saya contohkan Seperti jurnal yang saya buat Teman-teman, ini baru pertama kali saya install Dan sebagai desainer OJS Kita harus rapi-rapihin dulu ya Yang pertama ya tentunya ada header Kalau seperti ini, kayaknya kurang menarik Nah, kalau kita lihat Nah, contohnya disini ada gambar headersnya Nah, kita masukkan Yang pertama cara masukinnya sangat mudah banget Teman-teman semua sudah login sebagai super admin Kemudian, kemudian pilih dashboard Nah, disini Kemudian tampil menu website Kemudian pilih setup ya Nah, disini ada logonya Nah, gambarnya kalian tinggal sesuaikan saja ya Ukurannya Ukurannya tinggal disesuaikan Seperti ini Nanti saya masukkan ukurannya di deskripsi video deh Kemudian, kita upload di logo Nah, ini bisa drop files Atau kita bisa cari Klik saja Saya sudah download nih Gambar ini ya Jadi, kalau teman-teman mau tahu Ya, tinggal klik kanan saja Gambar, terus buka Photoshop Kira-kira ukurannya berapa Nah, saya balik lagi ke menu website Apprange Kemudian setup Kemudian kita drop files Saya cari filesnya Ini sudah saya download Sebagai contoh saja ya Nah, kemudian Nah, ini sudah masuk Jadi, masukinnya ke dalam menu logo Untuk headernya Kemudian kita save di paling bawah Oke Nah, tinggal kita Open link in new tab Nah Jadinya seperti ini Teman-teman header Karena sebenarnya Kalau menu logo itu Ya, hanya untuk logo saja Biasanya logo kecil gitu Nah, ini kurang menarik Berbeda Seperti ini Ini proporsional banget Antara kanan-kirinya Dan apa yang harus kita lakukan Kita harus menambahkan Style sheet CSS-nya Jadi, kita harus edit Style sheet CSS-nya Coding-nya tidak begitu banyak Bapak-Ibu semua Nanti saya sisipkan di deskripsi video Jadi, kalau Bapak-Ibu susah Nyarinya di internet Nanti saya sisipkan Bapak-Ibu tinggal Upload saja Nah, ini dia Coding-nya saya sudah sediakan Sebenarnya Tidak panjang ya Jadi, lebih mudah dipahami Di sini Bapak-Ibu tinggal ketik saja Titik PKP Underscore Site Underscore Name Titik East Underscore Image IMG IMG Ini nama variables-nya Jadi, jangan sampai salah Kalau yang ngetik ulang Tapi, kalau kopas Itu sudah pasti benar ya Kemudian di sini Display inline block Untuk settingan horizontal Maksimal height-nya Berapa banyak Ini Bapak-Ibu bisa ganti Misalnya 165 Ataupun 200 Juga boleh diganti Jadi, maksimal tinggi Nantinya Itu akan Berbeda Kemudian, maksimal width-nya Maksimal width-nya juga Bisa disesuaikan Mungkin bisa 100% Atau 1000% Nanti disesuaikan saja Tinggal diganti-ganti Nanti Kita lihat gambarnya Sudah proporsional apa belum Kemudian, ada width-width-nya Di sini auto Hike-nya juga auto Nah, Bapak-Ibu Simpan Files-nya Tapi, kalau sudah Ngedownload file ini Langsung upload saja Tapi, kalau misalnya Di OJS Bapak-Ibu Sudah ada CSS-nya Tinggal di-copy saja Dimasukkan ke dalam File OJS-nya Karena di OJS Hanya bisa meng-upload Satu file CSS Kalau dari Front-end-nya Dari dashboard-nya Nah, ini save Kalau save Jangan lupa Extension-nya CSS Oke Nah, kemudian Saya kembali lagi Ke menu dashboard Bapak-Ibu Kemudian Kita pilih Website kembali Kemudian Kita pilih Advance Nah, di sini ada Untuk meng-upload Jurnal Style Sheet Nah, ini kita bisa Pilih files-nya Nah, ini kita Drop files-nya Boleh Kita cari juga Files-nya boleh Nah, ini kebetulan Saya sudah simpan Namanya Stealthsheet OJS Jejakdosen.css Nah, saya upload Dan kemudian Pastikan ini Disimpan Ini sih Upload-nya Di Advance Kemudian pilih Journal Style Sheet Ya Kemudian di-save Nah, kemudian Kita buka Nah, dia sudah Sudah seperti ini Bapak-Ibu Kalau misalnya Nanti Mau full banget Gitu Misalnya Nanti mau disesuaikan Ini panjangnya Berapa nih Nah, nanti tinggal Disesuaikan saja Kita ganti-ganti Misalnya Ini 1500 Maksimalnya Misalnya Kita file save lagi Nanti Kita upload lagi Kita upload lagi Ini kita remove Kita upload lagi Jadi Nanti nyocok-nyocoknya Ya Seperti ini Bapak-Ibu Nah, saya refresh Nah, itu nanti Bakal penyesuaian-penyesuaian Ke kanan-kirinya Tetapi minimal Bapak-Ibu bisa Menyesuaikan saja Berapa yang harus Heedernya dibuat Tinggal setting Disininya saja Hike itu untuk Tingginya Tinggi ininya Kemudian kalau Max width Itu untuk Lebarnya Kesini ya Nah, mungkin itu saja Bapak-Ibu Untuk Tutorial kali ini Bagaimana Merapihkan Gambar header Di OJS 3 Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Bapak-Ibu Bisa Mendesain OJS Sendiri Tetapi Kalau masih bingung Dengan source code Ataupun coding Yang ada di OJS Bapak-Ibu Bisa hubungi saya Ataupun ada Kendala lain Tentang OJS Error Ataupun OAI-nya Error Dan hal-hal yang lain Bapak-Ibu bisa hubungi saya Di deskripsi video Udah ada kontaknya Nanti saya akan Follow up Dan bantu Bapak-Ibu semua Mungkin itu saja Terima kasih Yang sudah subscribe Youtube channel ini Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton